Pemirsa badan pegawas pepilu atau bawah selubat yang hari akan melakukan upaya pegawasan paksimal terhadap pelaksanaan coklit. Masyarakat pun diharapkan dapat melaporkan kepada pegawas apabila belum mendapatkan pelayanan coklit. Pelaksanaan pencocokan dan penelitian atau coklit daftar pepilih masih bergulir dan akan berakhir hingga 24 Juli 2024 mendata. Untuk memastikan proses coklit ini berjalan sesuai aturan, Bawaslu Batanghari telah menginstruksikan jajaran pegawas di tingkat desa untuk pegawasi jalanan coklit yang dilakukan pantarlih. Selain itu, pegawas juga akan berkoordinasi dekat Dinas Tukcapil DR setempat untuk memastikan data calon pepilih yang tercoklit memiliki identitas lengkap berdomisili di wilayah sekitar. Ketua Bawaslu Batanghari, Kaspun Nazir, mengatakan, nantinya tujuh hari sebelum berakhirnya coklit, jajaran dia akan melakukan uji petik terhadap calon pemilih. Buda memastikan telah mendapat pendataan oleh petugas pantarlih, jika dibuktikan terpasangnya stiker hasil coklit di rupah calon pemilih tersebut. Desa kita, pasca tanggal 24 Juni kemarin, ini kan sudah tahapan terkait pencoklit data, jangan sampai ini kita temukan kembali di data-data ganda pada waktu masa pekada. Setiap itu kemarin juga semua PPKD kita, kita instruksikan untuk turun langsung mengawasi proses coklit. Nah, berikan waktu tujuh sampai empat hari sebelum berakhirnya masa coklit ini, kita akan melaksanakan uji petik. Nah, itu untuk mengkompirmasi, mengklarifikasi bahwa di rumah calon pemilih itu apakah sudah didatangi oleh pantarlih atau belum, sudah ditempel stiker bahwa itu sudah atau belum, dan sudah diberikan surat tanda kalau sudah di coklit. Nah, ini akan kita laksanakan, itu kalau berdasarkan S.E. nya tanggal 4 atau sampai 7 sebelum berakhirnya masa coklit. Sementara itu, Kaspon mengharapkan peran serta dari masyarakat untuk dapat aktif mengawasi dan melaporkan kepada pegawas di tingkat desa dan kejabatan, apabila adanya warga yang belum tercoklit oleh pantarlih di wilayahnya masing-masing. Selain itu, warga yang belum tercoklit dapat mengunjungi PPS di kelurahan atau desa untuk segera dicoklit oleh pantarlih. Selamat Riyadi, Cik TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!